Anggota wartawan yang tergabung sekolah forum jurnalis independen pati atau forjip melakukan press tour dengan sejumlah objek wisata yang Magelang dan Yogyakarta akhir pekan wingi. Sejumlah destinasi wisata yang dipilih antara lain, pun untuk setumbuh yang nawarno panorama Candi Borobudur dan matahari terbit. Yang kona pengunjung iso nikmati panorama keindahan alam Magelang, sokondur, bukit, karulatar belakang Candi Borobudur, gunung merapi dan merbabu. Saat lainnya, daya tarik yang diwenahi pun untuk setumbuh yaitu matahari terbit yang diperlu wisatawan Monconegoro. Pemandu pun untuk setumbuh cemplon ngomong, KB pekerja yang melola objek wisata ini, orang-orang sokong coba daerah, tujuannya keanggung meningkat naik ekonomi dan kesejahteraan penduduk setempat. Puntuk setumbuh itu artinya puntuk itu artinya gundukan, tumbuh itu besek tapi yang berbeduk gede. Kalau zaman dulu untuk tempat wadah padi. Nah, ini makanya disini bentuknya kayak tumbuh, jadi disini dinamain puntuk setumbuh. Nah, kita disini kalau ini kelihatan cerah semuanya, kita bisa untuk melihat gunung merapi sama merbabu. Tapi mohon maaf karena ini terlalu kabutnya, terlalu tebel, jadi kita nggak bisa untuk melihat gunung merapi. Nah, kita bisa untuk melihat gunung, bukit, mohon maaf, bukit namanya Bukit Menoreh. Ini Bukit Menoreh ini tapak tilasnya Pangeran Diponegoro. Dan dulu juga bisa buat syuting untuk api di Bukit Menoreh. Nah, ini untuk yang bekerja disini, yang diperkerjakan warga sini, warga lain nggak boleh, untuk meningkatkan ekonomi desa sini. Neng Kabupaten Pati Dewi ada sejumlah objek wisata yang nawarna konsep serupa karobu untuk setumbuh. Antara lain, Bukit Pandang, Neng Kecamatan Kayen, dan wisata hutan pinus, dan pangunan Kecamatan Tlogowungu. Prestor, yang dilakukan forum jurnalis independen pati, diharapnya bisa ngemenai konsep dan masukan ganggu perkembangan wisata neng Kabupaten Pati.